Oke, balik lagi di hari-hari musik TV Tentunya kita bakalan mengulas bintang tamu yang bakalan keren-keren banget Gue udah kedatangan seorang maestro gitar lah di Indonesia Raya nih Om Alfa Dufretus, halo om, pokoknya bro Si Iya Ini buat yang gak tau, gue kasih tau Doi ini maestro blues Indonesia Wah, pokoknya bro Baik Puji Tuhan om, sehat Gimana om? Lagi sibuk kapan sekarang? Gak ada Gak ada Sibuk pake masker Sibuk pake masker Gue pengen wawancara om Alfa tuh sebenernya udah lama juga sebenernya Cuman belum ada kesempatannya baru kali ini akhirnya Di hari-hari musik TV ini gue berkesempatan Jadi emang kalo di searching tuh om Alfa sedikit Nah that's why gue bikin juga repliknya Baru kali ini Nah om, gue udah bikin beberapa khusus nih Beberapa pertanyaan nih yang emang udah lama Gue pengen tanyain ke om Alfa Emang untuk di Indonesia itu Tahun berapa kira-kira udah ada blues sih di Indonesia tuh? Emang aku dari informasi dari om-om saya dulu Itu sekitar tahun 70, eh tahun 30-an 30-an sudah ada di Indonesia Dan itu pun masih dibawain dengan instrumen piano Oke, berarti itu emang eranya masih Belanda ya? Iya, masih era Belanda Belum era kemerdekaan Belum kemerdekaan Blusnya tuh gimana sih tuh di daerah Belanda? Ya, kalo kita, we know lah kalo udah di atas piano Lebih, lebih, juga lebih ini, lebih white blues Condong-condong gede Ya, dia kurang lebih moja sih Kalau untuk populernya tuh di Indonesia tuh tahun berapa tuh? Blus mulai populer, mulai digandrungi oleh kaum muda saya Itu dari 67 Itu pun belum seperti sekarang Apa? Toko-toko blues yang Yang nyelip-nyelip di Amerika Sounder over there udah Udah sampe beritanya kesini pun Bunyi emosiknya pun sekarang udah sampe kesini Dulu masih grup-grup band Grup band ya? Grup band Seperti Living Blues Negeri Banda Yes Kewin the Desert Lalu dengan gitarisnya kalo Living Blues Taku Perak Kewin the Desert Elkogating Nah, salah satunya juga Brain Box Brain Box Yang utabiannya Salah satu pemain gitarnya adalah juga Putra Maluku Oh The Quellyu Oh The Quellyu The Quellyu Rudy The Quellyu Rudy The Quellyu Wah itu legend Mau lukas tuh ya Mau lukas tuh ya Mau lukas ya Kalo authentic blues Yang di Indo tuh Yang di Gemari tuh Apaan tuh? Ya pada saat itu Pada saat itu Masih British Blues British ya Nah British Blues Berarti ya Kayak tadi Termasuk Termasuk Blues Breaker John Mayer Hmm Jadi banyak yang kesini Di awal-awal tahun-tahun itu White Blues White Blues ya John Mayer Belum Eric Hatton dan The Cream Belum yang J1 Black and Belum yang Black and Oh John Lee Hooker Oh belum Belum ya Belum Belum Kalian di sini masih bicaranya Anak band Gondrong-gondrong Main band Karena pada saat itu Ya band-band Band-band Yang ada Mereka Rata-rata Khususnya pemain gitarnya ya Basisnya blues Moddy Purple, Olet Zeppelin, The Guys Who Namanya Termasuk Hendrix 67, 68, 69, 70 Termasuk dia Di Amerika, ada banyak band Atau gitaris Rata-rata mereka bisa main blues Tapi belum tentu satu dari mereka Yang taruh dirinya sebagai blueser Tempat ini agak sedikit huligan Mereka rata-rata main rock Lalu kita jamang mereka blues Kayak air Langsung mulus ya Itu teman-teman poinnya tuh Jadi emang gitaris dulu Amerika Bisa main blues tapi nggak Nempatin diri mereka sebagai bluesman Agak sedikit scary dong Kalau di era itu Tokoh-tokohnya tuh siapa yang digemarin? Ya di era itu Seperti tadi saya dirang Untuk kidi kita sini Ya masih John Myles Ellie Clapton Ya itu Ya termasuk Di tahun-tahun Ke-70-an ya Kalian main gitarnya molesto Nick Taylor Di tahun itu Udah ada band blues belum? Di Indonesia 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 band blues Kayaknya Baru saya sama satu Lagi satu lagi Itu adalah ayah kandungnya Taras main gitar Oh Mr. Taras Oh Papahnya? Papahnya Itu bluesman Bluesman ya Aku kenal dia memang Musik dia adalah Dia penggemar blues Dan dia nggak main lain-lain Dia mainnya blues Pada era itu Musik blues tuh Udah Ngisi di radio-radio Indonesia belum? Dia mulai Masuk di radio Itu sekitar tahun Tahun itu ada Tahun-tahun 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 Ouais Jordan Mayer poet Oral Blue Key ?!" Terakhir-akhir Mulai ada program blues Tahun 2000-an Di radio ML Ayah Di tahun itu Karena disini belum Ada tempat Untuk kita bermain blues, pada akhirnya kita juga main rock. Mau ga mau ya? Rock. Medan rock ada. Untuk blues, dulu aku main blues. Kalo masuk di cafe, main blues sama almarhum Jerry Suisai. Dia ambil jazz, aku ambil blues. Orang-orang saya bilang, blues melulu. Karena yang ada di dalam situ adalah kebanyakan Forbes. Itu tahun berapa dong? Ya di tahun-tahun 77, 79, menjelang 80. Gua belum lahir. 80s malah rocknya lebih glamouris. Ada perbedaan tuh? Dengan era 80, 90, 70. Itu ada beda-bedanya ga blues untuk di era itu? Di Indonesia kan kita justru di era itu ga ada di depan blues ya. Ya kan baru di tahun 98. 98? 98 saya diajak oleh almarhum ibunya Rama Satria. Nah itu untuk bikin sekolah musik yang dasarnya adalah blues. Yang dasarnya blues. Juga orang tuanya Rama Satria, mama papanya bikin juga bibis. Iya. Cepat nge-hit semangat di disitu. Kelalap bareng blues. Nah disitulah kita udah mulai aku dan temen-temen. Ada beberapa temen-temen yang sudah memutuskan, oh kita main blues ini ya. Memang, memang basicnya kita tadinya blues. Ya terus bagi pemain kita, kita basicnya blues. Ya kita sekarang ga main, ga lagi main rock, ga lagi ya. Kita mainnya blues. Juga dengan Rama Satria yang waktu itu masih 15 tahun. Oke, kalau berarti itu lama ya Om. 98 itu orang baru ngeh gitu ya. Mulai-mulai ngeh gitu ya. Iya. 98 ya. Itu waktu itu ada yang nanti 7 bekerja sama dengan warung Keman kalau masalah. Yang antara lain papanya Rama Satria. Termasuk yang shareholder gitu. Oke itu kan untuk perjalanan blues di Indo. Nah kalau untuk Om Alfa memutuskan, oke gue put my name in blues gitu. Itu tahun lama sih. Ya di tahun itu lah. Di tahun dari 98 itu. Ya tau, kita bangun sekolah bersama orang tuanya Rama Satria. Sekolah blues. Ya kita pengajar-pengajarnya otomatis main blues. Nah disitulah kita. Nah − 0 1 0 2 Los Terima kasih.